Di antara mereka ada yang berdali bahwasanya Di perkara-perkara seperti maulidan dan lain-lain Terkumpul disitu perkara-perkara yang disyariatkan Seperti apa? Mengingatkan Rasul disyariatkan enggak? Disyariatkan Membaca sirohnya disyariatkan enggak? Disyariatkan Bersilaturahmi disitu disyariatkan enggak? Disyariatkan Berkumpul di masjid ini disyariatkan Tuh, perkara-perkara yang dipraktekkan di dalam praktek-praktek yang kita hukumi bitnah demikian Dalam arti unsur-unsurnya mah perkara-perkara yang disyariatkan Dengan itu mereka bilang Kalau gitu enggak apa-apa mau Gitu Nanti telkomer enggak? Minuman keras Itu dibikinnya pakai anggur Air Oke Derem Perkara-perkara yang mubah Ember Direndem berapa bulan? Halal semuanya kok Tapi kalau udah direndem bangsa 2 bulan, 3 bulan Yang diangkat Ente mau halalin nih Jus anggur nih Bukankah dibuat dari perkara-perkara yang mubah juga? Ayo Nih cara Cara balesnya begitu Kalau Imam Hanafi ngadepin begitu ya Dia bilang Aku begitu ya Apakah air dapat membunuhmu? Kata Imam Hanafi Apakah air akan dapat menyakitimu? Apabila aku siram mukamu dengan air Apakah kau akan tersakiti? Tidak Oh begitu Apakah debu akan menyakitimu? Apabila aku lempar mukamu dengan debu? Oke Apakah itu akan menyakitimu? Tidak Dalam artinya yang gak punya bo Bobot Oke Sekarang air Yang tidak menyakitimu Debu yang tidak menyakitimu Aku campur Aku mix Jadi apa? Terus aku jemur Jadi apa? Terus aku lempar mukamu Apakah kau akan marah padaku? Ajib Imam Hanafi Nahman ibit Saya abit Rahimahullah Ingat Jangan kenal syubahat-syubahat demikian Ketahuilah bahwa Sebuah amalan Semakin dekat dengan praktek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka semakin dekat kepada kebenaan Tapi semakin jauh Dan semakin kental padanya unsur Improvisasi dan perkembangan Maka semakin terbuka padanya pintu Kekeliruan dan ketersesatan Tak